Merebaknya pandemi COVID-19 telah membuat masyarakat harus sering berdiam di rumah untuk menjaga penyebaran COVID-19. Untuk mendukung hal ini, pemerintah desa Mamburai Kecamatan Murumpudak memaksimalkan pelayanan online melalui aplikasi Simple Desa. Aplikasi ini telah berjalan sejak awal tahun 2020, namun masyarakat desa Mamburai belum memanfaatkannya dengan maksimal. Padahal di aplikasi ini tersedia pelayanan desa online, pasar desa, grosir desa, zakat, dan berbagai fitur lainnya. Warga Mamburai hanya perlu mendownload aplikasi di Playstore dan memasukkan identitas berupa KTP atau kartu keluarga. Kepala Desa Mamburai, Edi Rahmanto menjelaskan pihaknya telah berusaha agar pelayanan desa bisa berjalan dengan mudah. Baik pelayanan surat, menyurat, maupun keperluan lainnya. Aplikasi Simple Desa ini merupakan upaya Pemdes Maburai untuk membantu warganya, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berkaitan dengan surat, menyurat, masyarakat tidak harus datang ke kantor. Apalagi ini sangat cocok atau sangat pas dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua dibatasi untuk berkegiatan ataupun di luar rumah. Jadi masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi Simple Desa berkaitan dengan pengurusan surat-menyurat, itu cukup digenggam tangan melalui smartphone-nya. Edi Rahmanto menambahkan ke depannya akan terus memperbaiki dan memperbaharui fitur yang ada di aplikasi Simple Desa. Salah satu fitur yang tengah dipersiapkan adalah ojek online Desa Maburai yang dapat melayani antarbarang, makanan, maupun surat-menyurat yang diperlukan di desa. Ghazali Rahmanti Vita Balong melaporkan.